Berikutnya, meski lebaran masih beberapa bulan lagi, ya Adi, tapi buat yang udah mau siap-siap cari tiket kereta ini, kita punya kabar gembira. Betul, nah. Jadi karena mulai besok alias Senin, PT Kereta Api Indonesia ini sudah menjual tiket lebaran. Yes, dan untuk tahun ini, PT KI telah menambahkan kursi 5% dari tahun lalu. Meski Idul Fitri 2019 diperkirakan jatuh pada tanggal 5 dan 6 Juni, PT Kereta Api Indonesia sudah mengumumkan akan menjual tiket lebaran sejak H-90 hari lebaran yang dimulai pada Senin 25 Februari dini hari. Nah, ini untuk keberangkatan 26 Mei 2019. Tiket ini bisa dibeli melalui situs resmi PT KI maupun mitra yang bekerja sama. Sementara, untuk antisipasi sulitnya akses, PT KI sudah siapkan sejumlah langkah. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KI akan menambahkan jumlah kereta. Yakni, tambahan 11 kereta pada KA reguler menjadi 356 dan tambahan 2 kereta api pada KA tambahan menjadi 50. Sehingga total akan ada 406 KA yang dioperasikan. Benar, nggak cuma itu aja di, total kursi pun meningkat 5%. Dari 236 ribuan menjadi sekitar 247 ribuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.